Oke, dalam kesempatan hari ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi laptop bergaris dan berwarna Anda bisa lihat seperti ini permasalahannya Ada garis hampir ngeblok hitam separoh dari LCD dan ada garis berwarna seperti itu Itu permasalahannya Nah, biasanya permasalahan ini diakibarkan oleh kerusakan dari LCD-nya Yang dipengaruhi oleh mungkin habis jatuh atau sering terbeban oleh beban berat di atas LCD Ini serinya 4732Z Lalu kita browsing harga LCD di internet sekitar 800-900 Nah, kerusakan ini cenderung untuk diganti Nah, kalau kita di rumah memiliki LCD atau monitor yang tidak terpakai Kita bisa menggunakannya sebagai pengganti LCD di laptop itu Ini saya coba kan ya Merk sembarang saja bisa kita gunakan Mungkin Anda belum pernah memanfaatkan ini Atau bagaimana cara menggunakannya Nah, sangat mudah sekali ya Kita nanti begini Memilikan LCD-nya dulu terlebih dahulu Oke, ini ya Oke, setelah itu Nah, nanti kita akan calokan Biasanya ada kabel VGA-nya Ya, seperti ini Nah, kita masukkan Nah, langsung nanti tampil di sini Nah, itu Ini mungkin solusi alternatif ya Ketika kita memiliki terbatasan dana ya Untuk membeli LCD Ya, LCD LCD Acer ini Oke, demikian informasi yang Saya berikan Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Selamat menikmati